Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto turut serta di tiga turnamen bulu tangkis Asia Tenggara dalam waktu dekat ini. Adapun ketiga turnamen itu adalah Malaysia Open, Malaysia Masters, dan Singapura Open 2022. Menegani keikut sertaan Fajar Alfian Muhammad Rian, pelatih mereka, Heri Iman Piyar Ngadi, Heri Ipe, mematok target untuk keduanya. Heri Ipe berharap Fajar Alfian Muhammad Rian bisa tembus final di tiga turnamen Asia Tenggara itu. Adapun ajang Malaysia Open 2022 akan dimulai lebih dulu, tepatnya pada tanggal 28 Juni hingga tanggal 3 Juli tahun 2022. Kemudian, berlanjut ke Malaysia Masters 2022, yang berlangsung PDA 5 sampai 10 Juli tahun 2022. Serta Singapura Open, yang dihelat 12 sampai 17 Juli tahun 2022. Fajar Alfian Muhammad Rian akan menjadi salah satu pasangan dari sektor Ganda Putra pada tiga turnamen tersebut. Selain itu, ada juga nama seperti Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Carnando Daniel Martin, dan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Menatap tiga ajang tersebut, Heri Ipe pun langsung memasang target minimal kepada Fajar Alfian Muhammad Rian. Menurutnya, pasangan berjuluk Fajri itu harus menembus final. Heri Ipe cukup yakin memasang target tersebut. Karena baginya Fajri merupakan salah satu pasangan yang performanya konsisten. Untuk Fajar, Rian saya rasa sih minimal mereka harus semifinal atau final, kata Heri Ipe saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat, tanggal 24 Juni tahun 2022. Karena dari keseluruhan ini yang saya lihat setelah Swiss Open, performanya yang konsisten itu ya Fajar Rian, sambungnya. Ya, harus diakui memang performa Fajar Alfian, Muhammad Rian sedang dalam puncaknya. Apalagi saat ini mereka sedang menduduki posisi pertama di klasemen sementara BWF World Tour Finals 2022 dengan koleksi 44.150 poin. Fajar Alfian, Muhammad Rian berhasil raih hasil manis dalam beberapa turnamen yang telah berlangsung di tahun ini. Salah satu yang mendongkrak posisi mereka yakni keluar sebagai juara di Indonesia Masters.